selamat menikmati bersama penyenggara pemilu Ji juga lagi asik juga ini menyiapkan segala sesuatunya dan tidak hanya itu yang sedang terjadi di bumi Jambi ini persiapan kontestasi politik yang lain juga sedang berlangsung yaitu untuk persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus Jambi adalah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi yang akan disanakan di bulan November 2024 tanggal 27? iya tanggal 27 Ji telah hadir di tengah-tengah kita yang tidak asing lagi bagi kota Jambi Bapak Haji Arahman dan kita tahu beliau ini adalah boleh dimulai dari pengusaha kemudian politisi karena saya tahu persis beliau ini dulu pernah di Golkar pernah di Pan dan sekarang sudah berlabuh di Nasdem nah kemudian dari sisi berorganisasi beliau ini juga bukan kaleng-kaleng pernah jadi pengurus KONI dua prode untuk kota Jambi dan pernah juga jadi pengurus KONI dan itu kedua-duanya ketua kalau di provinsi, wakil ketua satu? wakil ketua satu untuk provinsi dan di kota Jambi dua prodenya ketua KONI kota Jambi nah pemirsa tentunya ini bukan orang sembarangan yang hadir di forum kita hari ini dan kita akan bersekusi panjang tapi santai terkait dengan kesiapan beliau menuju BH1 Kota Jambi dan ini adalah khusus nih Pak Haji pemirsa beliau ini akrab dimanggil dengan Pak Haji Pak Haji manggil beliau Haji yang bukan Haji manggil beliau juga Haji anak kecil manggil beliau Haji nah mudah-mudahan panggilan itu memberikan berkah dan semakin akrab di tengah masyarakat amin oke apa kabar nih Pak Haji? Alhamdulillah sehat aktivitas sekarang nih? biasalah Alhamdulillah saya ini baru kemarin pulang tadi umroh oh pulang umroh oke ini suaranya agak agak serak-serak nah Haji kan juga sebagai ketua Bapilu nih di Nasdem Provinsi nah di sisi lain sedang mempersiapkan diri untuk calon wali kota di sisi lain di Punda Haji ini juga ada beban untuk memenangkan pemilu dari Pak Haji Nasdem itu gimana Haji? ceritanya Haji pasti sibuk nih? kita harus bisa bagi waktu lah oke di saatnya kita di Bapilu saya harus bagaimana suara Nasdem itu banyak dan Nasdem bisa jadi pemenang di 2004 target-targetnya yang yang telah kami spekati itu harus tercapai harus tercapai nah umpamanya untuk kursi di kota Jambi oke yang sekarang jumlahnya lima kursi target kami kedepan tujuh kursi tujuh kursi ya mudah-mudahan semua ada Haji terisi dan ada dua Haji itu terisi dua itu untuk sekaligus untuk modal modal untuk maju di Bilwako insyaallah kena hasil pemilu 2024 sebagai dasar pengajuan calon oleh partai pemenang pemilu nanti ya atau partai pemilu yang memiliki kursi di DPRD kota Jambi untuk target untuk semua kubatan itu kami dari Nasjem itu targetnya harus menjadi usaha pimpinan di provinsi provinsi dan di kota di kota juga jadi target di kota DPRD kota Jambi pimpinan kemudian target di DPRD provinsi Jambi juga pimpinan luar biasa dan Haji adalah ketua Babilunya jadi dua ini dipundak satu persiapan untuk wali kota satu lagi persiapan untuk pemenangan Nasdem harus menang di provinsi Jambi luar biasa jadi pemirsa persiapan pemilu sudah dekat tapi Pak Haji tetap berjalan selgus untuk mempersiapkan pemilihan wali kota di kota Jambi nah ini tentunya bukan pekerjaan yang ringan nah kami ini penasaran sebenarnya jadi ya kalau pekerjaan pemilu pasti sudah banyak yang melakukan dan tim sedang berjibahku hari ini namun cerita pilkada ini mungkin orang belum sampai ke sana nah kita kena kebetulan ketemu dengan Haji nih apa sih kira-kira yang mendasari Haji kok mau mendedikasikan diri untuk calon wali kota ya apakah dapat wangsit atau memang sudah ada niat dari awalnya memang untuk maju saya perlu waktu dan konsultasi yang lama dengan keluarga bukan hari ini saya maju pengen maju langsung menyatakan itu maju enggak saya perlu hampir 10 tahun 10 tahun sampai ada putusan maju wali kota itu diputuskan itu untuk meyakinkan kepada istri anak dan keluarga bagaimana tujuan saya bisa untuk menjadi wali kota jadi itu bukan waktu yang sebentar lama untuk meyakinkan mereka itu bahwa saya untuk tujuan untuk maju jadi wali kota Jambi itu insya Allah saya itu bisa berbuat semasa hidup saya saya bisa lebih bermanfaat lagi untuk umat itu perlu waktu 10 tahun berpikir berdiskusi sampai akhirnya baru punya keputusan untuk maju menjadi calon wali kota dengan niatan semoga umur yang ada ini bisa bermanfaat buat orang banyak luar biasa karena ketahuan bahwa sebaik-sebaik manusia itu manusia yang lebih baik yang bisa berbuat untuk orang lain manusia yang berguna buat orang lain luar biasa sederhana tapi itu dalam karena sulit kita bisa berbuat untuk orang lain apalagi bermanfaat dan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain itu kan banyak cara dan Aji memilih mendedikasikan dirinya sebagai wali kota nantinya nah persiapan ini kan bukan hanya sekedar sebatas persiapan diskusi dengan keluarga dengan kolega kemudian dukungan partai kemudian dengan jejaring dan lain sebagainya kalau itu bagaimana di sepanjang yang hari ini sudah Aji lakukan ya Alhamdulillah hampir dua tahun dari tahun 2021 sampai hari ini saya turun ke lapangan menemui masyarakat kota Jambi Alhamdulillah banyak dukungan untuk saya dan saya pun sudah beberapa partai berkomunikasi insyaallah hari ini kursi untuk mendukung saya sudah cukup kalau berdasarkan pemilu yang lalu kalau berdasarkan pemilu yang lalu kita akan tunggu 14 pebukti nanti pembuktiannya tapi komunikasi dengan partai kan sudah jalan tinggal lagi nanti secara administrasi hasil pemilunya yang akan menentukan berarti bukan dari nol sudah terbangun dari awal ini untuk komunikasinya dan tentunya kegiatan-kegiatan di lapangan pasti akan banyak menyita waktu dan itu cukup diterima keluarga ya karena memang kalau dari awal sudah ada restu dari keluarga tentu apapun kegiatan yang saya lakukan di luar itu keluarga sudah terima oke karena pasti akan terbagi waktu keluarga dengan keluarga dengan waktu ketemu dengan masyarakat karena sesosok haji ini pasti orang akan banyak minta waktu kalau tidak pagi siang tidak siang sore tidak sore malam pasti akan terbagi waktunya dengan keluarga tapi sudah ready semua itu ya sudah istilahnya tidak jadi masalah kalau seandainya ada undangan kapanpun selagi saya ada waktu selagi saya ada jambi insyaallah sekecil apapun undangan insyaallah akan saya penuh jadi wilayah dalam kota jambi ini sudah dijajaki semuanya jambi ini ada 11 kejamatan 68 kelurahan kemarin 62 sekarang nambah 6 pemekaran 68 alhamdulillah ke 68 kelurahan itu saya sudah pernah saya kunjungi semua jadi dari situlah saya feeling banyak yang saya alami di bawah dan insyaallah kalau amanah wali kota ini dikasih ke saya saya akan tahu apa yang akan saya perbuat untuk ke depan itu pengalaman yang luar biasa yang selama ini tidak saya dapatkan dengan saya turun langsung ke masyarakat jadi saya tahu betul apa yang masih kurang yang ada di masyarakat yang mereka butuhkan artinya dengan semua segmen masyarakat sudah ketemu baik itu perempuan ibu-ibu tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat pemuda pemuda semuanya semua sudah pernah ketemu itu ya dan suku pemegitu suku jawa suku batak kalembang tiongha semua-semua sudah jumpa dan responnya alhamdulillah semuanya respon respon positif luar biasa pemirsa kehadiran Haji Arahman di kota Jambi tentu tidak menjadi istimewa kalau beliau tidak menyatakan diri sebagai calon wali kota dan ini menjadi istimewa karena ada kontestasi untuk menjadi calon wali kota yang ini akhirnya membawa nama Haji Arahman kalau bahasa istimewa media sosial kan nama Haji Rahman sudah viral kalau zaman dulu orang bilang kan terkenal nah kena statement untuk maju di wali kota kalau mungkin Haji Rahman yang biasa aja mungkin orang ya tahunya mungkin pengusaha atau pengurus partai nah tentu nama ini kan ketika muncul di publik tentu orang merespon ini calon wali kota ya apa iya nah tapi tadi kami kan sudah mendapat keyakinan bahwa ini sudah diiktiarkan dari lama dan sampai hari itiar itu terus kuat ya sampai hari nantinya di pemilihan di bulan November nah sekarang nih perjalanan Februari ke November kan lumayan nih Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Oktober, November ada 9 bulan 9 bulan lagi ditambah dengan beban ketua Pak Babilu dan ini luar biasa berbarengan jalannya dan kedua-duanya berat itu juga sudah dijawab lagi tinggal lagi sekarang nih kalau boleh dapat bocoran nih kan baru yang istilahnya punya Aji Nian itu kan baru Nasdem kira-kira yang bakal mendapat dukungan lagi itu dari yang mana yang jelas ada beberapa partai saya sudah komunikasi kemarin terakhir saya ke Pakai Demokrat sudah dipanggil oleh DTW Demokrat dan insya Allah ke depan mungkin surat pernyataan itu di rekomunasi dengan keluarga saya dan di Hanura pun saya sudah kemarin daftar rekomunasikan juga dan juga beberapa partai lain yang belum bisa kami publikasikan insya Allah kalau semua itu berjalan dengan lancar cukup lebih lebih cukup ya kita sebelas dia 9 9 kursi untuk dukungan calon wali kota dan wakil wali kota kalau sekarang aja Nasdem 5 Demokrat 5 itu sudah 10 sebenarnya dua partai itu sudah cukup tapi koalisi dibangun sebesar mungkin untuk mendapat dukungan yang banyak termasuk calon wali kota tapi jangan dijawab dulu karena akan ada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini oke pemirsa tadi sempat terputus obrolan santai kita dengan Pak Haji terkait dengan wakil nah wakil nah ini yang seru nih wali kota kan gak bisa jalan sendiri harus sudah wakil harus sudah wakilnya nah Haji sudah sudah kuat dan mantap untuk mendedikasikan diri dengan modal partai Nasdem nah koalisi pasti dibangun nih kecuali kalau di hari pemungutan suara nanti Nasdem memiliki 9 kursi tapi full full tinggal cari koalisi pendukung untuk pengajuan calon wali kota dan wali kota nah sekarang ke tokoh-tokoh siapa saja sudah memberikan dukungan saya sebelum maju selesai memang awalnya saya ketemu tokoh-tokoh tokoh-tokoh Jambi kan banyak tuh tokoh adat pada senior-senior senior saya datangi semua saya minta izin saya nyatakan bahwa saya insya Allah akan maju wali kota dan Alhamdulillah semua yang saya temui insya Allah memastu saya baik dalam bentuk berbeda suku maupun karakter yang lain insya Allah mereka setuju saya untuk maju boleh gak di apa bocoran nama tokoh yang mungkin fenomenal yang hari ini mendukung Haji ya saya rasa mungkin salah satu yang fungional hari ini yang mendukung saya adalah mantan wali kota Jambi 2 Prode Pak Sari Pasar Alhamdulillah dia mendukung saya kebetulan juga dia ketua partai ketua partai kalau saya tidak didukung sama ketua partai kan berarti partai pun tidak dikasih ke saya betul karena dia ketua partai dan dia mantan wali kota 2 Prode menurut saya itu merupakan suatu energi baru dan beliau juga sedang mencalonkan diri untuk DPR RI yang Haji juga ketua Bepilunya jadi ini simbiosis seling menguntungkan secara partai akan menuntungkan Haji hari ini Haji bermaksimal untuk mendukung Pak Wali Kota Pak Haji Pasar supaya bisa duduk di DPR RI luar biasa jadi 10 and give nya sudah jalan ya insya Allah beliau bisa duduk optimis ya dengan basis yang ada ditambah dengan kebupaten lain ya luar biasa optimis ya sebagaimana optimisnya juga untuk pencalonan oleh kota ini luar biasa saya juga merasa aura semangat untuk Pilkan ini sudah mulai terasa padahal masih lama nih nah Haji tokoh juga sudah ada dan salah satu tokoh fenomenal yang memberikan dukungan Pak Saripasa ini juga luar biasa semua orang tahu bagaimana beliau memimpin kota Jambi dan itu dua priori dan hari ini beliau sudah mengambil langkah menjadi ketua partai dan akan maju ke DPR RI dan Pak Haji selaku ketua Wapilu optimis beliau akan duduk tentu kami yakin dukungan lain juga tidak akan diabaikan kalau dari kalangan milenial macam mana Haji milenial itu harus kita rebut juga dan insya Allah selama ini walaupun saya sudah dikenal emak-emak yang istilah emak-emak itu kamiko hartla slogannya kamiko hartla jadi kita tidak boleh juga mengabaikan milenial karena kita tahu bahwa surah milenial itu 52% itu harus kita alhamdulillah banyak sudah terbentuk milenial milenial hart milenial milenial hart artinya Haji juga sudah membentuk segmen-segmen dukungan dari milenial hart kemudian dari emak-emak hart kami khartla kamiko hartla terus yang lain juga ada yang dibentuk ya seperti kita kalau misalnya kita ambil contoh pemilihan presiden wakil presiden kan banyak nih organisasi sayap yang dibentuk yang tujuan ujungnya adalah mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat kita rupanya juga melakukan itu ya banyak banyak ada warna lawan yang kita bentuk dan mereka pun bentuk sendiri ada yang permata berlian garda pokoknya banyak lah yang udah terbentuk itu semuanya terorganisir dan perlahan tapi pasti menuju 27 november tinggal 9 bulan lagi itu pas lahirnya masa kelahiran anak 9 bulan berikutnya ini milenial kan angkanya tinggi juga kita ini kan kebetulan kota Jambi dikelilingi Moro Jambi dan nyaris gak kelihatan batasnya apa Haji juga menyentuh warga-warga yang berbatasan dengan Moro Jambi ya tentu dimanapun mereka berada selagi mereka punya KTP Jambi itu harus kita sentuh saya sudah turun mulai dari Eka Jaya Foso semua saya turun jadi ada pengalaman pribadi saya setelah saya turun-turun di daerah-daerah pinggiran itu banyak saya temukan yang di luar dugaan saya saya melihat mungkin di Indonesia mungkin gak pernah ketemu ada warga yang tidur di samping kandang-kandang masih ada di kota Jambi masih ada saya temui ada warga yang tidur pindah dari satu masjid ke masjid satu ke masjid salah satu ke pindah-pindah masjid itu saya temui Pak Paralansia jadi makanya sesuatu misi saya saya tidak ingin rakyat saya lapar oke saya ingin rakyat saya lapar terus yang kedua saya tidak ingin melihat masyarakat saya itu takut sakit kena takut dia berobat saya masih melihat di bawah-bawah itu anak yang sakit orang tua yang sakit yang demam itu masih pakai daun daun yang durun panas itu saya tanya aku bu kenapa anaknya nak dibawa ke daun jarak saya bilang kenapa anaknya nak dibawa ke bukas mas tak bisa Pak Haji duit ini tidak ada kan ada PPJS bu PPJS kami nak bayar setahun bayangkan jadi insya Allah kalau amanah ini dikasih ke saya mungkin hanya dengan bawa ke TP dan KK itu bisa berobat gratis jadi saya tidak ingin melihat rakyat saya lapar yang kedua saya tidak ingin melihat rakyat saya takut sakit yang ketiga saya tidak ingin melihat rakyat saya ponan anak cucu gitu itu tidak sekolah mereka harus sekolah itu butuhan dasar semua itu jika lapar sakit sama sekolah karena sekarang ini kalau untuk infrastruktur itu sudah bagus ya dibangun sama wali kota kita yang lama Kapasa kantor wali kota sudah bagus kantor camat semua bagus uskes mas bagus kantor apa lurah bagus jadi infrastruktur hampir semuanya sudah ini tinggal lagi ada yang mungkin yang belum diselesaikan sama RPR yang belum diselesaikan sama Pak Pasar itu yang akan saya teruskan makanya slogan saya itu menuju kota Jambi yang lebih baik dan berkualitas menuju kota Jambi yang lebih baik dan berkualitas jadi maklumat ini itu meningkatkan kualitas SDM meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan ya berarti sudah kalau bahas rumah makan paket komplit paket komplit paket komplit sudah sudah disiapkan semua karena apalagi sekarang ini kan boleh dikatakan kayak pelayanan masyarakat itu RT itu sangat sangat ambil-ambil karena basis kita kan RT basis pemerintahan terendah jadi untuk para RT insya Allah program yang akan saya berikan ke mereka itu satu emang ada program untuk RT yang sudah siapkan tapi nanti setelah pesan-pesan berikut ini pemerintah jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini pemerintah 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 tiga 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 program keunggulan ya tadi sudah tersampaikan terkait dengan RT memang ada program yang khusus Aji buat untuk RT-RT yang ada di kota Jambi ini? RT merupakan ujung tombak dalam pemerintahan oke walaupun mereka ada di bawah kas bawah tapi itu merekanya sesuatu untuk yang langsung ke masyarakat jadi mereka ini harus kita perhatikan ada beberapa program yang akan saya berikan kepada RT pertama meningkatkan kesetiaan RT dengan dengan menaikkan honor yang mungkin honor RT yang selama ini didapat mereka dapat sebesar 650.000 sebulan Insyaallah nanti di zaman saya akan saya naikkan uang menjadi satu juta setengah perbulan oke udah mendekati UMR ya UMR yang kedua bahwa SK RT yang saya teken kalau mereka memerlukan uang mungkin bisa mereka bawa ke bank wih berarti jaminan SK selaku ketua RT itu bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman Wow ya dengan syarat tentu dengan sesuai dengan besternya kemampuan membayar bayar dan bayar ini langsung dipotong oleh lurah nantinya ya kan lurah potong oke 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 berarti nanti diawali dengan kerjasama dengan perbankan yang akan dituju uang SK mereka tuh bisa mereka jaminan seperti SK-nya PNS SK-nya PNI SK-nya DPR SK-nya Polri gitu ya DPR kan sama duit-duit APBD juga kok selama ini nggak bisa mereka karena kan mungkin pembayarannya sama dikit ya kalau satu-satu juta setengah sebulan mungkin satu yang dibayar satu-satu juta 500 mereka pulang bisa mereka ini terus mungkin nanti jabatan RT jabatan RT masa jabatannya mungkin akan saya perpanjang menjadi lima yang sekarang tiga tahun tiga tahun akan diusahakan jadi lima tahun sesuai dengan jabatan kepala daerah aja ya yang ketiga mungkin masa umur ketua RT sekarang kan ada masa umur tuh kalau salah 60 tahun atau berapa maksimal kan nanti mungkin tidak saya kasih batas maksimal selagi masyarakat itu menganggap dia mampu dia bisa ketahukan bisa dan bisa tidak salah walaupun umurnya lebih ini berarti dengan urusan RT aja satu peningkatan honor honor yang kedua SKRT bisa dijadikan jaminan pinjam bank yang ketiga jawatan masa jabatan diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun kemudian tidak ada batasan umur berapa nomor RT aja 24 nih ya ada lagi jadi kita bukan nanti hanya sampai di RT di masyarakat tuh ada nanti pemandi jenazah pemandikan jenazah pemandi jenazah mayat itu kan selama ini mungkin rajinya mungkin hanya berapa lagi bukan jadi kita itu kita prioritaskan berarti akan ada petugas-petugas pemandi jenazah di RT RT nanti ya sekarang sudah ada juga mereka mungkin belum terlampau menerima perhatian itu kita perhatikan yang ketiga ketika lagi honor guru ngaji yang antara Maghrib dan Luisa terus otomatis menghidupkan pengajian Maghrib dan Luisa lagi ya terus para ibu-ibu yang posyandu yang selama ini saya dapat informasi di bawah tuh kononnya cuma lima puluh ribu sebulan Mereka lah yang ujung tombak untuk bayi sehat ibu-ibu di bawah itu mereka harus kita perhatikan juga kononnya kita tingkatkan berarti mendasar semua aja ya makanya pisi saya itu bagaimana masyarakat Kota Jamin sejahtera dan berkualitas dan lebih baik terbaik karena dalam Islam itu agama kita kan hari ini harus lebih baik pada kemarin hari esok harus lebih baik pada hari ini makanya Kota Jambi ini harus lebih baik pada hari ini kemarin itu yang ingin dicapainya dan suku saya melihat itu cukup menyentuh itu sekali dan itu semuanya menjadi kebutuhan dasar yang mungkin selama ini terlupakan dan itu semuanya ketemu waktu turun dia turun jadi saya lihat di bawah itu banyak juga warna kota ini yang yang lapar yang di rumahnya tuh enggak ada beras jadi kalau kita tidak lapar kenyang terus beras di rumah aduh kalau jalan di rumah tuh berlombang-lombang dikit bagus tula nampaknya tidak tapi kalau lapar beras di aduh anak sakit kan apa namanya jalan di rumah tuh bagus kan oleh ngelai itu berlombang jadi memang kebutuhan dasar itu harus saya penuh harus dipenuhi dulu karena yang di lain infrastruktur itu bisa ikut kalau terkait dengan program-program yang bukan kebutuhan dasar di ada juga sudah disiapkan jadi nanti mungkin misalah pendidikan anak-anak nanti yang yang berstasi mungkin kita kasih beasiswa siswa-siswa biar ada juga anak kota nih yang 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 serjana yang bisa kita umpulkan dokternya pesan intinya ketika ada yang berprestasi akan mendapat perhatian dari pemerintah kota nantinya sehingga orang akan tetap bersemangat semua mengejar prestasi dia Oke yang terkait dengan ini sih eh kan kota Jambi ini etalasinya provinsi Jambi orang belum melihat kabupaten lain nih masuk mau datang ke provinsi Jambi misalnya mau ketemu gunung mendaratnya kan di kota Jambi dulu harus ke Jambi dulu nah terhadap hal-hal yang seperti itu apa aja yang 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 Aji rencanakan atau yang Aji masuk ke dalam visi-visinya terhadap pembangunan kota Jambi yang lebih luas dan lebih lebih besar lagi jadi Jambi ini kedepan ini merupakan etalase untuk provinsi Jambi Oke Jambi ini kan untuk PAD nya tuh tidak ada dari perkebunan enggak ada Iya enggak ada di eh batubara enggak enggak ada sawit enggak ada jadi ini dari pusat pelayanan jasa jasa yang ada di pusat di kota Jambi Maka nanti Jambi ini bagaimana kita buat pelayanannya bagus investor investor bisa masuk ke Jambi dengan mungkin membangun hotel yang lebih bagus pusat perbelanjaan yang lebih bagus sekolah-sekolah yang lebih bagus dan kampus-kampus lebih bagus di Jambi dan juga mungkin rumah sakit rumah sakit yang lebih bagus dengan begitu orang-orang provinsi ini tidak lagi keluar tidak lagi keluar cukup di kota Jambi aja jadi kota Jambi ini nanti merupakan tempat tujuan terakhirlah orang-orang kota-orang kota Jadi secara makro perekonomian itu berputar nanti di kota Jambi ini karena saya melihat di travel kan ada nih kota Jambi kerinci, kota Jambi murangin, kota Jambi serulangun, kota Jambi tungkal nah semuanya ada artinya lalu-lalang orang dari daerah itu ke Jambi setiap hari ada nah apa yang mereka cari tentu ada sesuatu yang menarik di Jambi kan kata haji tadi itu adalah jasa nah artinya jasa ini akan menjadi poin terpenting juga yang akan dimatangkan di Jambi ini ya dan kita lihat itu sekarang ini kan bukan hanya orang provinsi Jambi provinsi tetangga kayak pelembang itu kayak orang-orang bayu linci oh yang berbatasan dekat dengan Jambi itu lanjutnya kan ke Jambi karena lebih dekat ke Jambi ketimbang ke pelembang sana ya korobatnya ke Jambi sekolahnya ke Jambi jadi bagaimana nanti kota Jambi ini menjadi pusat jasa wisata UMKM kita hidupkan kayak di seberang itu kan kota religius memang kalau bisa nanti harapan saya itu ada suatu kampung di seberang itu bukan hanya namanya aja kampung Arab Melayu tapi memang ada kampung Arab jadi disana tuh orang-orang yang ingin berbahasa Arab bisa disitu belajar untuk menikmati kuliner Arab disitu ada jadi kayak di Jogja ada kampung Inggris orang disana bisa belajar bahasa Inggris suasana sedatang dua bulan tiga bulan belajar kan nginep-nginep disitu apa salahnya nanti di seberang kita bikin buat seperti salah satu kampung disitu dengan semua disana busananya busana muslim pekayaian yang perempuan apalagi laki kan semua muslim bahasa hari-harinya bahasa Arab kan disitu ada makanan khas Arab kan jadi kalau rasanya belum keseberang orang belum ke Jambi jadi ada yang satu-satu yang menarik di seberang itu yang 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 mereka itu pingin apa batiknya kita bikin yang lebih bagus kan jadi orang ke Jambi itu kalau tidak keseberang rasanya belum ke Jambi saya akan bikin suatu wisata di seberang itu yang memang diinginkan oleh bukan orang yang kota kita aja jadi mungkin bisa jadi internasional oke maka kita harus setiapkan sesuai dengan nama kotanya daerah situ daerah kan kita buat betul Arab layu namanya Arab layu tapi disitu pun orang itu tidak bisa bahasa Arab kita harus di kampung kampung Arab jadi anak-anak yang ingin berbahasa Arab kita belajar bahasa Arab bisa kos selama tiga bulan hari-hari masuk warung ini makan ini bahasa Arab ini bahasa Arab ini bahasa Arab hari-hari banyak hari-hariannya berbahasa Arab dan berpenghidupan seperti di Arab gitu ya bahasanya muslim mengaji habis maghrib maghrib jadi suansa muslim itu terasa oke Naji kalau dalam proses menggali itu tadi kan program-program itu kan gak mungkin semuanya dari Aji ini pasti banyak yang ngasih masukan apakah itu ketemu di dengan masyarakat Ji kalau Haji Wali Kota tolong ini ya kemudian misalnya kemudian ada tokoh lagi Ji kami tahu kami selama ini sudah memperjuangkan ini tapi belum dapat dapat ini jadi inspirasi itu dapatnya dari mana aja Ji tapi jangan dijawab dulu Ji hehehe one up Haji tahan dulu Nah akan ada pesan-pesan yang lewat berikut ini Pemisah, tadi Pak Haji sudah memaparkan program-programnya Nah, sempat terputus tadi dan kita jadi penasaran Program-program itu kan tentunya nggak mungkin Haji sendiri yang mikirin menjadi ide sendiri Pasti beberapa ada timnya, kemudian mungkin tokoh-tokoh yang menginspirasi Sehingga muncul program-program tadi Kalau boleh tahu nih, siapa-siapa aja itu yang sumber-sumber inspirasi itu tadi Dan programnya kan sangat menyentuh, semuanya berkaitan dengan kebutuhan dasar Ketika kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, yang lain kan tinggal ngikut nih Kalau boleh tahu, siapa aja yang jadi inspirasinya di situ? Jadi, visi dan misi saya ini lahir bukan begitu saja Ini besarnya saya dapat dari pengalaman turun di lebawah Jadi, setelah saya dua tahun ini turun ke bawah Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar Dan apa yang saya alami Itu saya ceritakan kepada ahli-ahlinya Mungkin di ahli bidang SDM, saya ceritakan kepada mereka Bidang ke pelayanan masyarakat, saya ceritakan kepada mereka Maka mereka lah yang untuk menyimpulkan itu Jadi, bukan hanya dari akademis Mereka ini, saya kasihkan sumber bahwa saya selama turun di lebawah Yang saya alami, yang saya temui, yang saya lihat dan saya dengar Ini loh, tolong kalian jabarkan Kalian buat kesimpulan apa yang untuk ke depan Ini yang perlu ke depan yang kita buat Ini kalau ngobrol dengan Aji ini Kayak ngobrol kita Bukan ngobrol dengan pejabat lah kayaknya Apa memang di masyarakat juga kayak gini ya Aji ngobrol? Ya memang saya ini beginilah aslinya Mau di masyarakat juga begini Kalau saya nanya dalam satu forum juga beginilah Jadi inilah hard Luar biasa Pokoknya kami kok hard lah Nah Aji Saya Sebelum ini juga baca-baca lah nih Tentang figur Aji ini Kalau menurut saya Aji ini termasuk orang Dan keluarga yang sukses Anak dokter Menantu juga dokter Kemudian ada anak yang lagi merantau nih Kuliah di Di Mesir Mesir ya di Kero ya Nah di Al-Azhar Wah Dan ini berjalan dengan Kesibukan sebagai ketua bapilu Sebagai calon kewali kota Menjalankan usaha Nah tentunya ini kan Ya kalau orang gak kuat Pasti ada yang dikorbankan nih Ada yang terbang kalai Tapi sepertinya enggak nih Nah juga kami juga penasaran nih Kira-kira Aji ini di Jambi ini Apa memang baru-baru ini lah Apa memang sudah lama di Jambi? Saya Lahir di Riau Kan baru Kota kecilnya Kampar Tahun 94 Saya merantau ke Jambi 94 Ya udah lama aja 94 saya merantau ke Jambi Alhamdulillah Saya dapat jodoh orang Jambi Jadi waktu merantau ke Jambi ini bu jangan ya? Maksimu Saya merantau ke Jambi Alhamdulillah Di Jambi saya dapat jodoh Oke Mertua laki-laki saya Namanya Alhamdulillah Alhamdulillah Dr. Ranus Haji Bakhtiar Yang dulu Pernah menjadi Asisten dual Katur Gubernur Katur Gubernur Haji Bakhtiar Haji Bakhtiar Dia asli orang Selangun Iya Batang Asai Saya kenal di Kenal ya? Saya Bermuda Selangun Oh Selangun Nah itu mertua saya tuh Insya Allah Orang Jambi Yang apalagi Yang zaman itu tau lah Pak Bakhtiar kan Nah itu mertua saya Mertua perempuan saya Dari Tebo Oke Tebo kampung kecilnya Tujuh koto Arusino Tujuh koto Dari Perkainan kami Allah beri kami Anak Tiga Satu Dua perempuan Satu bagi laki Lengkap ya Alhamdulillah Dua perempuan ini Sudah dokter Dan satu Menantu saya dokter juga Yang sekarang Yang sekarang Lagi ngambil spesialis Penyakit dalam Di Pelembang Orang Pelembang Jadi di rumah tuh Biasanya jarang Ada cukup Sekarang kalau dibuka Kulkas tuh Ada cukup Cukup kalau Ada menantu Yang satu-satunya Anak saya yang Laki Itu lagi kuliah Di Alastar Mesir Jadi memang Tugas kebelakang warga Satu yang utamanya Anak Keluarga diutamakan Jadi jangan hanya Untuk mementingkan Ego pribadi Menjadi Mau menjadi Kota Mengorbankan Keluarga Keluarga harus Kirus Oke Oke berarti Inspirasi program itu Dengan orang yang tepat Dengan orang yang Ahlinya Kemudian keluarga Juga menjadi Motivasi dia Dan terbukti bahwa Keluarga Aji sudah Sukses Ini pertanyaan terakhir Nih Seberapa optimis Aji Untuk bisa duduk Sebagai Wali Kota Jambi Jadi Saya Sebagai manusia biasa Oke Saya Tugas saya Ikhtiar Oke Jadi saya Ikhtiar Saya berusaha Untuk menjadi Wali Kota Jambi Oke Dan Saya berdoa Mudah-mudahan Allah ridul Saya menjadi Wali Kota Jambi Perode 2024-2029 Oke Dan saya mohon Kepada Masyarakat Kota Jambi Tolong Doakan saya Mudah-mudahan Apa yang saya niatkan Untuk menjadi Wali Kota Jambi Boleh berubat Didodai Allah S.W.T Amin Amin Oke Aji Kepengen sih Ngobrol panjang Cuman kita Dibatasi durasi Dibatasi waktu Tapi kami hari ini Mendapat Banyak hal Tentang Seorang Heart Yang selama ini Kita cuman dapat Cerita-cerita Tapi hari ini Banyak cerita Rupanya Yang didapat Dari Aji Ini Dan Kami juga ikut berdoa Menemudah Bisa terwujud Dan tentunya Niatan baik ini Kan harus mendapat dukungan Aji sudah sampaikan dukungan Tadi Pada masyarakat Kota Jambi Dan menemudah Itu bisa terwujud Oke terima kasih Aji sudah hadir Di program Dan menemudah Dan menemudahkan Lain waktu kita Bisa berdialog lagi Dengan tema yang Lebih dahsyat Dengan audien Mungkin yang lebih dahsyat lagi Insya Allah Bisa lagi ya Oke Pemirsa Itu tadi dialog kami Dengan Pak Haji Rahman Yang Sudah Mendedikasikan dirinya Untuk menjadi calon wali kota Dan beliau Tanpa ragu sedikit Mempercerita bahwa PC-nya sudah oke Misinya sudah oke Programnya sudah siap Dukungan sudah ada Dan meyakini Insya Allah Di November 2024 Tanggal 27 ya Hari H itu Beliau optimis Terpilih sebagai calon wali kota Itu niatan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih